Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa di channel Om Ito di saat ini saya akan memberikan atau share cara bagaimana memasang regulator paintball pada unit BCP yang menggunakan tabung pipa kalau ini kan ada permintaan dari subscriber cara untuk memasang sebuah regulator yang ada di sini Bagaimana caranya itu seperti ini seolah-olah seperti ini kalau ini jadinya tabung ininya tabung cember-cembernya kalau ya ini regulator paintball nya dan ini masuk ke tabungnya masuk ke tabung atau seanggap adanya sebagai tabung ini cara untuk apa namanya memasang regulator paintball pada tabung pipa bagaimana caranya Mari kita ikuti proses pengerjaannya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin memasang regulator pada unit tabung pipa terima kasih pertama kita dial dulu supaya senter betul-betul senter ini goyang sedikit dan tinggal kalau kita pukul sedikit bagian yang nganjol nah ini hasilnya bagus kemudian kita lanjutkan dengan proses pengeboran karena kalau untuk bobot dalam nggak muat kita buat dulu ini 13 mili selalam kurang lebih 25 mili atau dua setengah senti dalam 25 mili kemudian kita akan bor dalam ini kita tandain pahatnya supaya nggak kebelah-belasan jadi sedalam 25 mili atau dua setengah senti dengan diameter 16 karena nanti kita akan menggunakan tab m18 kali 1,5 saat itu selesai udah selesai kemudian kita lanjutkan untuk proses ketat M18 kali 1,5 sesuai dengan drat regulator paintball ini kita pakai senter supaya lurus ya hasilnya supaya lurus semprot dulu biar bersih baru kita coba masuk di lancar ini ya masuk sampai mentok bagus jadi posisinya juga rata kita lepas lagi jangan lupa selesai kerja mesin kita bersihkan baik ini ini tabung OD38 ini cover depan nah cover depan ini nggak kita apa-apain ini ini cover depan dan ini adalah cover belakang atau chambernya ini ya chambernya nih nah ini yang untuk cover depan caranya kita buat lubang seperti ini nih jadi bentuknya seperti ini awalnya Nah jadi ini kita buat lagi cover depan ini seperti ini persis dengan cover depannya ini seperti ini bentuknya ini awalnya seperti ini yang buat pengisian coupler misalkan ini enggak usah ini kita buat lagi ini ini kita bor kita bor bikin M18 kali 1 ini nanti tinggal kalau udah selesai ini kita tinggal pasang regulatornya caranya eh tinggal masukin aja nah ini o-ring ini o-ring ini ini untuk nanti di sini sini jadi dia nggak bocor ini panjangnya sekitar eh 25 mili sekitar 25 mili nah ya 25 mili jadi warnanya kita taruh di belakang ini kita pasang nah untuk cover belakang pengganti daripada ini ini mengganti daripada chamber nah setelah ini ini biarkan aja ini kita pasang lagi ke depan nanti ini kita buat juga nih ini chamber juga nah chamber ada pengisiannya nah ini ada hammernya ini chambernya kan seperti ini awalnya nah awalnya chamber seperti ini terlihat di sini nah ini kita lubang lubang juga gitu kita lubang dengan tutupnya di kita kedalamkan nah ini kita bor gang 18 sesuai dengan drag regulator seperti ini ini dalamnya kurang lebih 18 mili gitu jadi dalamnya kalau kita disini kan 18 mili nih nah ini sebenarnya bisa kita dalami lagi masuk lagi lubangnya ini untuk persediaan tekanan rendah nah ini tadinya awalnya disini awalnya disini nah awalnya disini untuk chamber sama masuk nah ini kita bor sedalam kurang lebih 18 mili atau kalau ini kita bisa lebihkan karena pernya itu sebenarnya ini enggak terlalu pernya ini kita potong kita potong dikit dengan maksud untuk memberi sepis yang ada di dalam sini nah seperti ini jadi ya ini sebetulnya bentuknya jadi begini nah ini ulirnya terserah mau kita tutup lagi samain dengan diameter ini atau kita potong kalau ini saya potong aja biar bagus baru ini kita pasang kalau kita pasang di dalam nah ini dipasang di dalam kelihatan ya sampai dalam ya Oh 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 jadi ujungnya ini dengan penak ujungnya ini masih jauh gitu ya Nah ini ini jarak ini masih panjang ini masih ada 15 mili lagi di kalau untuk persiapan apa persediaan tanki apa udara pada saat low pressure ini masih bisa ini kalau kita masukkan nah berarti masuk nah masuk nah nah ini dia eh inilah kira-kira pemasangan regulator pada tabung baru nanti kita pasang ininya kemudian kita coba pasang block chamber nya ini kita pasang posisi diatasnya disitu ada selang transfer jadi kita pasang posisinya seperti ini jadinya nah hasilnya seperti ini nah ini sudah belakang ini nanti hammer nya ya tinggal pasang hammer nya nah jadi nanti jadinya seperti ini kalau kita masukkan seperti ini ini kalau kita masukkan seperti ini ya sampai masuk gitu ya jadi dengan posisi seperti itu tabung kita akan bertambah panjang kurang lebih ini kalau kita ngambil ulir ini sekitar 50 50 mili atau lima cm nah ini cara pasang regulator untuk tabung OD38 jadi aslinya seperti ini tadi seperti ini masuk seperti ini kemudian ini chamber hammer masuk ke ini kita buat jadi buat seperti itu kira-kira seperti itu jadi sebelumnya ini masuk ke sini nah masuk ke sini ini kita ganti menggunakan buat tutup lagi ini nah seperti ini buat lagi di bor kemudian ini kita modif kita perbesar nah ini kita tinggal masukkan ke sini lagi jadi ini nah ini seperti ini lah kita kalau ini chamber nya ke sini nah ini kalau ini kan jelek ya bisa aja buat ulir semacam ini ditutup supaya rata ini jadi nggak ada jarak ini gitu nah kita-kira seperti itu jadi nanti kalau misalkan kita pasang ini masih jauh jaraknya jaraknya masih jauh ini tinggal hanya bertambah panjang sekitar 50 50 mili atau 15 cm gitu jadi ini bentuknya seperti ini kita lihat disini kita buat cover ini dulu di modif dan sempernya kita kalau ini nggak dibuang juga nggak apa-apa misalkan jadi seperti ini tapi ini misalkan ditutup lagi menggunakan tabung supaya diameternya sama ini juga lebih bagus baik itulah cara memasang regulator penbal pada tabung pipa seperti ini sebelumnya ini sebelumnya ini masuk sampai sini masuk sekarang dengan adanya itu ini mundur ada pasang ini nah kemudian pasang ini yang di bor ini masuknya seperti ini nanti kira-kira seperti itu baik itulah kira-kira tutorial bagaimana memasang regulator penbal pada tabung kode 38 yang pertama adalah dengan memodifikasi chamber lubangnya ini sesuai dengan ulir ini yaitu gang 18 ya terus kemudian ukurannya di depan ini ketabur m18 kali satu masukin ini 5 perlapannya 5 perlapannya berapa netik nah yang ukurannya seperti itu nah ini yang ini tadinya seperti manumetal ini manumet output tinggal di sini hammernya kita pukul seperti ini nah ini tinggal masukin tinggal masukin mulir aja nanti baik terima kasih telah menonton video kami mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi buat teman-teman yang ingin memasang paintball pada tabung regulator paintball pada tabung pipa yang menggunakan chamber pipa seperti ini caranya seperti itu terima kasih mohon di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati